Ciri-ciri Sapi tidak layak untuk dibesarkan Atau tidak layak untuk jadi indukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi lor Di channel Limusin21 Untuk video kali ini lor Saya membahas Seputar Ciri-ciri Sapi betina Yang tidak Bagus untuk dipelihara lor Oke lor Seperti apa Ciri-cirinya Sebelum lanjut ke Video pembahasannya Yang baru bergabung di channel Limusin21 Mohon klik dulu tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar Supaya nanti Ketika update video terbaru Jangan tidak ketinggalan lor Oke lor Salam Salam Jalatong Oke lor Pertama-tama Kita Banyak-banyak bersyukur Pada kesempatan hari ini Kita bisa Masih bisa Diberikan Kesehatan Beserta Rahmat Dan Melimpah Rejeki lor Bisa menonton video ini Sampai habis Oke lor Langsung saja Yang pertama Yang pertama Yaitu Ciri-ciri Sapi Betina Yang tidak layak Untuk dirawat Atau Kurang bagus Untuk Dirawat Dan diambil Peranakannya Yang pertama Yaitu Bagian Bokong Bisa dilihat Di bagian Bokong Nah Karena apa Saya bilang Di bagian Bokong Kalau Sapi yang Bagus Itu Bokongnya Agak Melebar Di bagian Sini Di bagian Sini lor Melebar Kalau yang ini Kelihatan Sempit Ya lor Ya kan Bentar lor Kurang fokus Lor Nah Nah Tuh Di bagian Belakang Lor Sempit Sekali Nah Kenapa Saya bilang Sempit Karena Ketika Nanti Sapi Ini Bunting Tua Atau Mau Melahirkan Lor Sama Seperti Manusia Lor Karena Kalau Manusia Pinggulnya Sempit Itu Pas Pas Melahirkan Dengan Keadaan Normal Itu Pasti Kesulit Lor Karena Pinggulnya Sendiripun Sempit Sama Halnya Dengan Sapi Ini Lor Sapi Kalau Pinggulnya Sempit Seperti Ini Maka Pas Kamelahirkan Itu Agak Sulit Lor Bisa Memakai Bantuan Tenaga Manusia Untuk Ditarik Anaknya Keluar Ketika Pasca Melahiran Karena Pinggulnya Ini Sempit Lor Nah Dan Yang Kedua Lor Yaitu Di Bagian Mulut Lor Di Bagian Mulut Atau Abab Kata Orang Jawa Bilang Abab Ketika Sapi Itu Berbau Busuk Lor Berbau Busuk Waktu Berabab Tadi Lor Itu Terindikasi Ada Yang Tidak Beres Di Bagian Perut Di Bagian Organ Tubuhnya Lor Nah Karena Apa Saya Bilang Bau Mulut Itu Biasanya Kalau Sapi Yang Bagus Dan Normal Itu Baunya Ini Bau Rumput Tetap Berbau Rumput Nah Dan Yang Ketiga Lor Yang Ketiga Ini Yang Paling Penting Lor Dan Yang Ketiga Ini Yang Paling Penting Di Bagian Sini Lor Rusuk Kenapa Saya Bilang Di Bagian Rusuk Kadang Ada Sapi Yang Terlihat Rusuk Itu Terlihat Sekali Nampak Sekali Bukan Karena Kurus Lor Walaupun Dia Gemuk Dia Kelihatan Rusuk Ini Jangan Sampai Melebihi Empat Rusuk Yang Keluar Kelihatan Lor Kalau Ini Kan Enggak Kelihatan Lor Ketika Sapi Sudah Kelihatan Rusuk Itu Ketika Waktu Ini Hamil Waktu Hamil Kalau Masih Hamil Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Lima Bulan Itu Masih Aman Tapi Ketika Sapi Sudah Hamil Menginjak Tujuh Bulan Delapan Bulan Sembilan Itu Sapi Indukannya Ini Akan Merasakan Sesak Yang Luar Biasa Jadi Mau Tidak Mau Kita Harus Memanggil Mantri Hewan Atau Dokter Hewan Untuk Dikasih Obat Segala Macemnya Supaya Si Sapinya Tersebut Tidak Merasakan Sesak Napas Nah Itu Tadi Lor Ciri Ciri Sapi Yang Tidak Boleh Dipelihara Lor Karena Ketiga Tadi Ciri-cirinya Yang pertama Itu Di bagian Pinggul Lor Di bagian Pinggul Sempit Jangan Dipelihara Lor Dan Yang kedua Itu Di bagian Mulut Mulut Abab Mulut Sapinya Lor Kalau Bau Jangan Dibeli Atau Dipelihara Lor Kalau Mau Membeli Sapi Lihat Dulu Lor Ciri-cirinya Untuk Sapi Yang Tidak Layak Untuk Jadi Indukan Yang Bagus Itu Jangan Dipelihara Lor Seperti Yang Saya Contohkan Di video Ini Pertama Di bagian Pinggul Sempit Dan Yang Kedua Di bagian Mulut Dan Yang Ketiga Itu Di bagian Rusuk Lor Di bagian Rusuk Sapinya Nah Mungkin Sudah Memahami Ciri-ciri Sapi Tidak Layak Untuk Dibesarkan Atau Tidak Layak Untuk Jadi Indukan Lor Oke Lor Mungkin Cukup Segitu Dulu Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Lor Jaga Terus Kesehatan Sapinya Semoga Kalian Diberikan Panjang Umur Terima Kasih Sudah Menonton Dan Diberikan Rizki Yang Melimpah Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Amin Oke Lor Sa'akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Saladong Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!